Baik, ini kemudian, ini Bu, ini misalkan orang tua sudah meninggal dan mungkin tidak sempat membuat surat pasiat, kan nanti perhitungannya itu sesuai hukum, misalkan hukum agama yang ada. Nah, tetapi ada ketidakcocokan atau ada ketidakkesepakatan di antara anak-anaknya itu misalnya, saya ini kan selama ini yang paling sering ngurusin bapak gitu. Nah, sementara kamu itu cuma nggak pernah nengok, nggak pernah apa, kok maunya misalkan sama atau sesuai itu kan ya kayaknya nggak ada. Itu bagaimana, Bu, seperti itu? Jadi ada, intinya tidak ada kesepakatan atau ada perselisihan lah, begitu dalam pembagian warisan itu. Iya, begini, yang sering timbul perselisihan itu sebenarnya kalau dari yang hukum non-Islam. Kalau hukum non-Islam itu karena pembagiannya kan sama. Nah, di sana mulai timbul perselisihan karena sama sedangkan yang satu itu merawat, kemudian sering mengantar ke dokter, kemudian membiayai misalnya terjadi gangguan kesehatan pada salah satu atau kedua orang tuanya, menyediakan makan minumnya, menyediakan rumah tinggalnya. Kalau rumah tinggal yang dimiliki kedua orang tua ini rusak, dia yang membiayai, dan seterusnya. Nah, ini yang sering menimbulkan sengketa. Kalau di dalam Islam beda, nanti kita akan bahas sendiri. Kalau di dalam non-Islam, KUH perdata, maka itu semua harus kan tadi disampaikan, kalau yang non-Islam dari keturunan asli Indonesia itu cukup dengan pewarisan. Kalau timbul sengketa baru ke pengadilan negeri setempat. Tetapi kalau itu turunan Piongwa, maka secara otomatis sudah langsung melalui pengadilan negeri. Nah, di sana nanti akan disebutkan, apabila dia merasa paling berjasa di dalam merawat kedua orang tuanya, dan kemudian pembiayaan-pembiayaan yang selama ini dia keluarkan itu ada perhitungannya, maka anak keturunannya tadi yang menghendaki pembagiannya lebih besar daripada yang lain-lain, dia harus bisa membuktikan. Gaklah jumlah yang dia keluarkan. Ada buktinya secara otentik. Jadi misalnya ada perawatan ke dokter, itu ada bukti nota ke dokter. Ada bukti pengeluaran uang, entah itu melalui bank, pembayaran, karena sekarang ini kan pembayaran bisa melalui virtual, itu bisa terlihat, bisa terekam. Bahwa rekam elektronik tidak akan hilang. Jadi ada pembayaran ke rumah sakit, kemudian ada pembayaran ubat-ubatan ke apotek, dan seterusnya. Itu semua dikumpulkan. Termasuk misalnya merenovasi rumah tinggal kedua orang tuanya, itu harus ada otentiknya semua. Jika itu semua nanti sudah disampaikan dan itu terbukti sah, maka hakim akan memperhitungkan berapa nilai warisannya, kemudian dipotong seperti duanya adalah setengahnya itu milik istri, atau kalau istrinya sudah tiada berarti seluruhnya yang ditinggal kedua orang tuanya menjadi milik anak-anaknya. Dengan catatan dipotong dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk anak yang satu tadi. Sisanya nanti akan dibagi sejumlah anak, termasuk anak yang tadi menerima pengembalian nota-notanya tadi, itu mendapat bagian yang sama dengan saudara-saudara. Jadi misalnya dia memiliki satu miliar, yang diwasiatkan semuanya akan diberikan kepada pihak lain, di luar hubungan semendanya atau hubungan saudara-saudara itu dilarang. Bisa batal demi hukum, karena itu bertentangan.